Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulawesi Tengah menyerahkan SK pengangkatan kepada 271 CPNS yang sebelumnya telah melalui seleksi yang cukup ketat. Ratusan CPNS ini selanjutnya akan mengikuti pembekalan hingga 2 minggu ke depan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas ke depan sebagai pegawai Kemenkun Ham di wilayah Sulawesi Tengah. 271 calon pegawai negeri sipil ini merupakan hasil seleksi CPNS yang dibuka mulai tanggal 11 Juli 2017 lalu. SK pengangkatan ini diserahkan langsung oleh asisten administrasi sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Umum Mulyono. Para calon pegawai negeri sipil di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini harus melewati dua kali tahap orientasi pegawai, masa kerja di seluruh unit pelaksana tugas Kemenkum Ham yang ada di Sulawesi Tengah, dan pembinaan kerja selama satu tahun. Setelah melalui proses itu, barulah dinyatakan ke-271 CPNS ini akan ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil Kemenkum Ham. Setelah persaratan terpenuhi, diantaranya dia sudah lulus latihan dasar, perajabatan, dia akan diusulkan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil penuh. Setelah itulah mereka dianggap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kanwim, oleh Kementerian secara langsung, dirasa sudah cukup. Pembukaan masa orientasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan terhubung melalui telekonferens. Sehingga para CPNS menerima langsung arahan dari Menteri Hukum dan Ham, Yasiona Lawli. Nantinya 33 CPNS yang tamatan serata satu akan ditugaskan di kantor imigrasi dan UPT Kemenkum Ham di Sulawesi Tengah. Sementara 238 CPNS lulusan SMA akan ditempatkan di lapas dan rutan seluruh Sulawesi Tengah. Dari Palu, Perselian Nelwan, Palu TV, melaporkan. Usia judia kami akan kembali dengan informasi dari disdikbud Kota Palu yang menunda rotasi guru. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!